Buat teman-teman magang, ataupun calon magang, yang mungkin belum tahu gimana dunia bekerja, berproseslah sebanyak mungkin di perusahaan dalam hal ini di Kompaskan Media. Jadi jangan sampai kita hanya dibatasi oleh jobdesk yang, wah ini bukan jobdesk kuni, wah ini di luar peranku nih. Terus kemudian jadi pilih-pilih pekerjaan. Halo sahabat KG, balik lagi di Polantas Podcast Lantai 17. Bersama aku di sini Azalia sebagai host Polantas episode kali ini dan narasumber kita yang pastinya cantik dan juga terpercaya. Ada Mbak Rati. Halo. Mungkin Mbak Rati boleh perkenalan dikit nih untuk sahabat KG yang ada di sini. Oke. Oke, halo saya Gisela Rati. Saya biasa dipanggil Gisela atau Rati. Saya dari Corporate Human Resource Kompaskan Media sebagai HRDP. Oke, pertama nih Mbak Rati, mungkin yang basic-basic dulu atau ringan-ringan dulu kali ya. Boleh. Kita mulai dengan persiapan magang nih Mbak. Kira-kira langkah awal apa yang paling mentahnya dulu deh buat anak-anak magang itu biar tahu persiapannya kejenjang profesional itu seperti apa. Mungkin Mbak Rati. Oke, jadi yang pertama harus dipersiapkan itu pastinya CV ya. Ini secara awal banget, langkah awalnya itu adalah mempersiapkan CV. Karena itu adalah satu-satunya yang harus disubmit untuk pendaftarannya gitu. Untuk melamarnya itu kita membutuhkan CV. Tapi yang terpenting di dalam CV-nya itu sendiri gitu. Jadi konten CV-nya itu kan terdiri atas pengalaman-pengalamannya, kemudian proyek yang pernah dikerjakan, kemudian mungkin organisasinya juga gitu yang harus dikembangkan di situ. Oke, berarti CV atau dokumen yang bakal kita apply ya Mbak yang paling penting itu. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dong Mbak, CV yang menarik menurut HR itu kayak gimana? Apakah dari bahasanya atau poin-poinnya biar kita semua tuh bisa mempersiapkan atau ngumpulin pengalaman nih anak-anak muda sekarang? Gimana nih Mbak? Oke, jadi yang menarik ini kan sebenarnya balik lagi subjektif ya. Balik lagi ke masing-masing rekruter atau ke masing-masing HR itu beda-beda gitu. Cuma secara umum yang pasti dari pengalamannya, dari portofolionya gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti organisasi, di situ juga bisa menjadi poin plus gitu. Atau mungkin pernah ikut kerja paru waktu gitu ya, kita sebutnya apa ya biasanya? Part time. Part time atau freelance gitu. Itu juga bisa menjadi poin plus juga di sini gitu. Nah, di sini teman-teman nggak cuma punya list kesibukan pengalaman yang dituangkan ke dalam CV. Tapi, teman-teman punya proses belajar di situ benar-benar mendalami aktivitasnya. Jadi, nggak jeblok waktu interview. Karena rata-rata ini teman-teman yang sudah punya banyak sekali pengalaman di CV-nya itu listnya banyak banget nih. Tapi ketika di interview kayak melompong gitu, nggak tahu apa-apa. Itu sayang banget sebenarnya. Jadi, lebih baik teman-teman bisa paham, bisa benar-benar dalam dengan aktivitas itu, benar-benar mengikuti aktivitas itu, tahu apa yang dikerjakan, learning prosesnya dapat, itu akan menjadi poin plus pada saat interview nantinya. Oke, ngomong-ngomong tentang pengalaman nih Mbak. Kira-kira kalau di CV itu, penempatannya bagusnya seperti apa sih? Apakah kita perlu dijelasin juga pengalaman kita sebagai ini? Mengapain aja? Terus abis itu outputnya apa? Atau perlu kita kasih title-nya aja nih, biar nanti pas interview kita punya bahan obrolan sama HR. Itu kira-kira yang menarik gimana Mbak? Oke. Jadi, kalau misalnya di situ sudah ada, misalnya nih, kita sudah menuangkan nama proyeknya gitu. Atau mungkin kalau yang sudah ada pengalaman bekerja, ada nama perusahaannya gitu. Di situ tidak hanya menuangkan list of job days-nya, tapi skop pekerjaannya itu seberapa gitu, responsibility-nya itu sampai mana. Kemudian yang terpenting itu adalah achievement-nya. Jadi, selama mengerjakan pekerjaan itu, proyek atau pada saat bekerja di perusahaan, itu apa sih yang sudah dicapai gitu? Baik berupa angka yang terukur atau mungkin berupa hal-hal yang misalnya sifatnya kayak pencapaian yang non-measurable gitu. Oke. Berarti emang kita harus ngumpulin banyak pengalaman juga ya, biar CV kita semakin menarik. Ngomong-ngomong CV, berarti CV itu ATS ya Mbak? Iya. Terus kira-kira perlu nggak sih, ini aku banyak sih nyari info, ngulik-ngulik info, teman-teman yang mau daftar magang itu bingung nih, CV itu harusnya kalau ATS pakai foto atau nggak sih? Atau perlu nggak sih kita biar HR tahu nih, makin tahu pengalaman kita, kita buat portfolio. Tapi kira-kira kan portfolio tuh banyaknya buat kreatif aja atau gimana. Nah, kalau dari sisi HR sendiri nih Mbak, pandangannya kalau kita mempersiapkan CV dan porto, baiknya kayak gimana? Oke. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui ya template CV yang ATS itu seperti apa, itu banyak banget kan di internet. Jadi, rata-rata orang itu tidak menampilkan foto, sebenarnya itu 50-50 ya, maksudnya nggak ada nggak apa-apa, ada juga nggak masalah gitu. Ya itu buat teman-teman user sih, biasanya dari user itu pengen tahu gimana sih orangnya gitu, dari fotonya seperti apa. Tapi kalau misalnya nggak ada pun nggak masalah gitu. Dari aku sendiri sebagai HR, aku nggak masalah sih kalau nggak ada foto gitu. Karena kadang kita bisa mengulik informasi lain itu dari social medianya gitu. Jadi, kalau pengen lihat foto ya bisa dari situ. Sama yang tadi itu portofolio. Jadi, kalau untuk portofolio itu nilai tambah juga, itu bisa ditambahkan di dalam bentuk link gitu. Kita bisa mengakses apa sih yang sudah pernah dikerjakan, proyek-proyek apa sih, outputnya seperti apa, itu sebenarnya tambahan juga. Kalau misalnya nggak punya ya sudah nggak masalah gitu. Tapi kalau ada ya tambahkan aja. Berarti jadi semuanya itu jadi nilai poin plus ya. Ibaratnya kalau semakin gampang diakses, kita semakin banyak poin plusnya nih. Buat lanjut ke seleksi berikutnya. Nah, buat seleksi berikutnya Mbak, tahapan administrasi dulu deh mungkin ya. Dari HR ngeliat CV, terus habis itu lanjut ke mana, biar kita sampai tahu nanti kalau kita di calling buat interview. Itu prosesnya kayak gimana Mbak? Ini untuk magang ya? Iya. Oke. Kalau untuk magang, kita ini kan di Kompas Media ada dua ya. KGIC, itu yang dari Kampus Merdeka, sama satu lagi untuk magang mandiri. Rata-rata memang pendaftar ini akan mendaftarkan dulu melalui platform job gitu, atau job portal. Nah, setelah mahasiswa melawan pendaftaran atau melamar di situ, dari HR dan rekruter akan men-screening. Dari situ, kemudian akan dilanjutkan ke sesi interview bersama HR. Kalau sudah menuhi kualifikasi ya. Nanti setelah interview dengan HR, kalau memenuhi kualifikasi akan dilanjutkan ke user. Tapi terkadang untuk KGIC ini, atau Kampus Merdeka ini kan biasanya prosesnya cepat ya. Cepat, betul. Jadi terkadang panel, interview-nya. Langsung bersamaan user dengan HR-nya gitu. Sehingga nanti selesai interview sudah ada keputusan gitu. Apakah mahasiswa ini akan dilanjutkan atau enggak. Tapi kalau untuk magang mandiri, waktunya cenderung lebih fleksibel gitu. Cenderung lebih longgar. Karena kan enggak dikejar timeline dari Kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa bisa mendaftar melalui LinkedIn, atau dari Instagramnya GrowitKG. Catat ya guys, itu bisa lewat LinkedIn sama at GrowitKG. Betul. Oke, nah yang paling excited nih sebenarnya aku pengen bahasnya. Yaitu tahapan seleksi interview. Nah, itu kan kira-kira yang kita butuhkan selain mental ya mbak. Karena interview nih sama HR. Kira-kira HR tuh mandangnya kayak gimana sih? Apakah dari public speaking-nya, terus tata bahasanya, atau gesturnya tuh juga diperhatikan. Biar anak-anak magang ini makin mempersiapkan ya. Kira-kira kayak gimana mbak. Oke, kalau untuk interview sendiri sebenarnya, itu enggak hanya pengalamannya aja ya yang dipersiapkan. Gesturnya itu sebenarnya juga minor, cuman itu juga akan diperhatikan oleh usernya. Terus kemudian tata bahasa, mengingat kalau melamar di Kompas Media ya, namanya juga perusahaan media, ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Maksudnya, untuk penggunaan bahasa, pemilihan kata, itu juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga oleh usernya. Nah, walaupun pasti kita juga tahu lah ya mahasiswa kan ya, ya oke lah, enggak apa-apa gitu. Cuman itu juga harus diperhatikan gitu. Terus kemudian, apa ya, yang penting kita tahu, bahwa mahasiswa ini mengerjakan proyek, mengerjakan pekerjaan yang mungkin dia pernah part-time gitu. Itu dia apa yang dikerjakan, apa outputnya, apa hasilnya, impactnya untuk dirinya sendiri. Kita benar-benar paham gitu, dia melakukan itu untuk apa gitu. Supaya kita juga tahu, nantinya ketika dia bergabung dengan Kompas Media, apa yang dia harapkan, goalsnya seperti apa itu align dengan kebutuhan. Oke, berarti input-outputnya itu benar-benar harus kita persiapkan ya, biar enggak cuma kayak, aku ngerjain ini, aku ngerjain itu. Tapi pas ditanya, ini sebenarnya untuk apa? Kita enggak tahu. Kayak gitu ya mbak. Oke, itu menarik banget sih. Terus, kalau misalkan buat offline, ada enggak sih mbak interview offline? Atau biasanya itu kan, kalau MSIB ini online ya, interview-nya. Nah, kalau dari beasiswa sendiri, atau magang mandiri, itu ada enggak sih mbak interview offline? Rata-rata untuk magang, ini memang kita jarang sih ya, kalau offline gitu. Biasanya memang online, biar lebih cepat, lebih fleksibel, dan karena sama mahasiswa kan, khawatirnya mereka bertabrakan dengan jadwal kampus, atau mungkin berada di luar kota gitu. Jadi online aja. Online, tapi kalau online kita harus tetap berpenampilan yang baik ya mbak, kayak proper, biar supaya dilihatnya juga, oh ternyata dia mau interview, enggak sekedar ngobrol doang gitu ya mbak. Nah, kira-kira kalau penampilan sendiri, aku pengen tahu dong mbak, kita harus pakai kemeja enggak sih, atau harus pakai rambut apa, segala macam gitu, kira-kira penting enggak sih mbak? Karena kadang suka miss aja di situ. Oke, kalau untuk penampilan, itu disesuaikan dengan role yang di-apply gitu. Pastinya kalau kayak kamu nih PR gitu, karena dia akan banyak ke eksternal, akan banyak keluar gitu. Penampilan itu penting gitu, itu menjadi salah satu bagian yang akan dinilai gitu. Tapi mungkin kalau untuk posisi-posisi yang enggak akan bertemu banyak orang, atau mungkin akan banyak bekerja di belakang meja gitu. Yang penting pada saat interview adalah bajunya itu rapi, sopan gitu. Yang penting enak dilihat dan rapi, sopan gitu ya mbak, biar semangat juga. Tapi berpenampilan yang baik itu menurut aku jadi booster juga sih. Ya kan sih mbak? Jadi kalau kita ibaratnya interview sama HR, oh berarti aku mau nunjukin kalau aku siap untuk menjadi bagian part of this company gitu ya. Kayak Kompas Gramedia. Apalagi siapa yang enggak tahu Kompas Gramedia ya guys. Gitu. Oke, bahas-bahas tentang interview lagi nih. Kira-kira kita tuh bakal tahu enggak sih mbak anak magang itu misalkan workflow-nya perusahaan tuh kayak gimana, terus abis itu jam kerja, terus kayak budaya kerja, terus apa yang harus kita persiapkan juga nih pas nanti jam kerjanya itu berlangsung. Itu tuh kira-kira kita bisa tahu dari sebelum magang, atau pas sudah magangnya, apa pas magangnya berlangsung itu kayak gimana sih mbak? Karena aku pas awal-awal juga ya mbak, kayak masih belum tahu, oh ternyata harus datang jam segini, pulang jam segini. Kayak gitu. Itu kira-kira informasi kayak gitu tuh bisa kita tahu dari mana mbak? Kalau untuk jam magang, itu memang secara operasional di setiap unit kan beda-beda ya. Jadi, ketika ada anak magang yang memang mau apply di unit tertentu gitu, itu disesuaikan aja dengan jam operasional di unit tersebut. Oke. Karena dalam satu kajik itu kan banyak ya bisnis unitnya, dan pasti akan punya pengaturan masing-masing untuk setiap unitnya gitu. Jadi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing unit dan rolnya. Oke. Nanti akan diinformasikan pada saat interview. Jadi, pas sesi tanya-jawab, nanti akan disampaikan di situ gitu. Dia masuk jam berapa, kemudian nanti pekerjaannya akan di handle apa aja, terus bajunya, mungkin kalau bingung ya harus pakai baju apa, gitu nanti akan dijelaskan. Oke, berarti nggak apa-apa ya nanya sebanyak-banyak ya pas interview ya mbak? Iya, justru. Oke, kalau pas interview juga aku pengen tahu dong mbak, kira-kira itu tuh setelah kita interview udah pasti lolos atau enggak nih mbak? Atau bisa jadi kayak karena nggak interview banyak orang, jadi kita di-keep-keep dulu atau gimana tuh? Nah, ini yang mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya ya. Betul. Jadi, ketika sudah sampai tahap interview, itu belum tentu untuk lolos. Karena kan pasti banyak yang di-interview ya, yang lainnya saingannya tuh banyak gitu. Teman-teman jangan berkecil hati juga, tapi juga jangan langsung percaya diri gitu, bahwa akan pasti diterima gitu. Ada dua kemungkinan diterima atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya diterima, nanti akan di-informasikan setelah sesi interview itu. Kalau misalnya enggak, itu juga pasti akan di-informasikan. Jadi, kalau misalnya ditanya, apakah langsung diterima enggak? Jumlah mahasiswa yang di-interview itu banyak gitu. Kita harus membandingkan, kan? Kita enggak bisa satu interview, terus, oh oke gitu. Kecuali memang kandidatnya memang cuma sedikit. Oke, berarti juga cocok-cocokan ya, pas tahap interview ini. Belum tentu pas kita lihat CV-nya, portonya, wah keren nih, bagus nih. Tapi pas interview, kayaknya kurang nyantol gitu ya, Mbak. Itu penting juga sih. Tapi ada enggak sih, Mbak, masalah-masalah kayak misalkan nih, dia tuh udah bagus loh, pengalamannya bagus dan lain-lain. Tapi HR tuh pas nge-interview, kayaknya enggak nyantol aja gitu di hati. Nah, kira-kira tuh, pernah enggak sih Mbak sendiri kayak gitu? Itu gimana, Mbak? Sering dong. Keliatannya nih, waktu ngeliat CV, wah bagus banget nih. Pengalamannya lengkap, ada pengalaman organisasi, pernah bekerja di suatu perusahaan, dan mungkin kita kenal juga dengan perusahaannya yang notabene mungkin bagus gitu. Terus dia juga aktif di kegiatan di kampusnya, atau mungkin di luar kampus, terus kegiatan volunteer, seperti itu. Terus mungkin dia ada achievement-achievement, semuanya tercantum gitu, lengkap banget bagian-bagiannya. Tapi ketika interview, ini kenapa ya kok rasanya enggak? Klik aja gitu. Nah, ini yang perlu diketahui, teman-teman juga, bahwa bagian dari proses rekrutmen itu enggak hanya dari kesuksesan skill-nya aja, dari CV aja. Kita mesti melihat secara personal, apakah dia cocok dengan culture, cocok dengan job yang akan dilakukan. Jadi, itu yang kemudian menentukan juga. Enggak hanya lihat dari CV aja, tapi dari culture-nya juga, dari job-nya juga. Oke, itu sih yang paling harus digarisbawahi ya buat teman-teman semua. Pas tahapan interview, kalau bisa jadi diri sendiri nih, biar kalau emang cocok, beneran cocok. Kalau enggak, ya kita bisa move ke company yang lain. Gitu kali ya, Mbak? Mungkin. Oke, terus nih, kalau habis tahapan interview, kalau misalkan lolos nih, Mbak, buat peserta-peserta magang yang lolos itu, kira-kira tuh ada enggak sih kayak pelatihan dulu, kayak kemarin itu MSIB ada onboarding kan ya. Nah, dari HR sendiri tuh mau, akan ada program lebih kayak pelatihan khusus, misalkan sekitar 3 hari atau 2 hari, bahas-bahas tentang pekerjaan, atau langsung aja nih, masuk ke dunia kerja, karena udah lolos di tahap-tahap sebelumnya. Gitu. Kalau sejauh ini, memang untuk prosesnya setelah lolos ya, itu akan ada onboarding secara umumnya dulu. Onboarding untuk nasionalnya, di MSIB itu kan ada ya, biasa dari kampus Merdekanya. Tapi setelah itu, akan dilanjutkan ke onboarding OLKG. Iya. Onboarding OLKG, baru nanti akan dilanjutkan ke penyambutan atau onboarding di masing-masing unitnya. Nah, untuk pelatihan, kalau kita ngomongin pelatihan kan berarti ini ya, dikasih training gitu, pelatihan gitu ya. Itu sejauh ini belum ada sih. Mungkin di beberapa unit, ada yang memberikan kayak singkat gitu, lebih ke penjelasan dari mentornya, untuk mahasiswanya, tapi di beberapa unit, mungkin belum memberikan program yang benar-benar terstruktur untuk memberikan pelatihan. Seperti itu sih. klub dari onboarding, biasanya dari sisi itu, nanti akan diterjunkan langsung, kalau ada pertanyaan atau kebingungan selama berjalannya program, ya nanti ditanyakan atau didiskusikan pada saat itu. Gitu sih. Oke, makanya tuh hubungan antara mentor dan juga mentingnya penting ya. Betul. Karena kita sambil belajar juga, biar sama-sama, tahu nih, workflow-nya tuh ternyata seperti ini, kayak gitu. Tapi kayaknya cukup sih ya Mbak, untuk kayak tahap-tahapan interview, kan kita udah nanya banyak juga, terus abis itu juga onboarding dari MSCB-nya sendiri, sama onboarding juga di unit. Kayaknya harusnya sih, anak-anak sekarang bisa ya, memproses dunia kerja. Iya dong, itu penting banget ya. Penting banget ya. Nah, pas udah di dalam dunia kerja nih Mbak, kira-kira, apa ya, harapan yang tersendiri deh, buat anak magang itu, maunya tuh kayak gimana? Ini maksudnya harapanku sebagai HR. Iya, betul harapan HR. Betul. Oke, jadi, buat teman-teman magang, ataupun calon magang, yang mungkin belum tahu gimana dunia bekerja, dunia teman-teman akan menjalankan, atau mengimplementasikan, apa ya, ilmunya pada saat kuliah, itu teman-teman harus siap gitu, dengan kondisi, situasi teman-teman mungkin, bisa banyak belajar dari, banyak orang gitu, di Kompas Belmedia, ataupun di perusahaan-perusahaan itu kan, pasti ada banyak elemen, ada teman-teman mentornya, ada mungkin yang di luar dari job desknya dia, di luar dari rolnya dia, semakin banyak berkenalan dengan orang lain, menyerap banyak informasi, menjadikan itu sebuah referensi, terus itu juga menjadi bahan belajar juga, berproseslah sebanyak mungkin, di perusahaan, dalam hal ini di Kompas Belmedia, supaya teman-teman juga bisa benar-benar, mendapatkan proses belajar yang optimal, gitu, jadi jangan sampai, kita hanya dibatasi oleh job desk, yang, wah ini bukan job deskku nih, wah ini di luar peranku nih, terus kemudian jadi, pilih-pilih pekerjaan, sebenarnya lebih ke, kita bisa mengetahui, scope dan responsibility-nya, gitu, aku harapannya terhadap, mahasiswa magang sih sebenarnya gitu ya, jadi lebih aktif lagi, lebih, apa ya, menyadari, perannya, perannya dia, sebagai mahasiswa magang, disini kan, belajar juga, gitu, oke, nah, kalau dari mahasiswa, peserta magang nih mbak, kira-kira kalau misalkan, kita merasa, kita udah all out, terus kita, serius juga nih, ngerjain pekerjaan kita, karena ngerasa, ternyata memang cocok nih, di perusahaan ini, itu kemungkinan, ada gak sih, kemungkinan-kemungkinan, kayak, ditarik lah, atau kayak, misalkan kita bisa, nyoba apply, ke mentornya, kayak, mas mbak, ini bisa gak ya lanjut, atau itu, kayak gimana tuh mbak? Bisa dong, sangat ada kemungkinan, kalau dari teman-teman magang itu, memang, menunjukkan, totalitas gitu, menunjukkan pekerjaannya, kemudian, willingnessnya dia untuk bekerja, seperti yang tadi yang aku bilang ya, dia gak cuma mau bekerja, tapi juga, bekerja di bidangnya, tapi juga dia mau, menyerap informasi, dia mau menjadi bagiannya, sepenuhnya di perusahaan, dia sebagai mahasiswa ini kan, memang, statusnya sebagai mahasiswa magang, tapi, ketika sudah terjun di perusahaan, dia sama seperti karyawan, dia juga bekerja, di dalam perusahaan itu, jadi, kalau misalnya memang, ingin, dan mau, untuk dilanjutkan sebagai karyawan, pastinya harus menunjukkan, totalitas, berarti, kesempatannya itu, pasti ada, sesuai, diri sendiri, gimana ya, kita, ngasih output ke perusahaan, kayak gimana, terus, apakah emang kita benar-benar, serius, dan juga fokus ya mbak, ngajain pekerjaan kita, oke, tapi, juga harus disesuaikan juga, pastikan ya ada, apa ya, kesediaannya juga, kesediaan, maksudnya, di sini kesediaan, apa ya, lowongannya, gitu, pastikan ada beberapa posisi, yang mungkin, tidak sesuai, dengan kebutuhannya dia, gitu, kalau misalnya memang dia mau, dan dia merasa, oh, aku mau belajar di sini juga, gitu, di role ini, ya mungkin, akan cocok, gitu, tapi kalau misalnya memang, dari, dianya sudah, oh, kayaknya aku lebih memilih, untuk di posisi yang sama, dengan yang dia kerjakan, pada saat magang, ya mungkin, dia akan selesai di magang itu, jadi balik lagi, kemauan dianya, pekerjaan yang dia lakukan, kemudian totalitasnya, sama dengan, apa yang tersedia, kebutuhannya di perusahaan, gitu, oke, menarik banget, menarik banget, apalagi untuk, magang sekarang itu, luas banget ya mbak, banyak banget, lawangannya juga, terus kayaknya, aku cari info juga nih mbak, ternyata tuh, anak-anak magang, rata-rata tuh, udah semester tua juga, gitu ya, jadi kayaknya, mereka memang, butuh pekerjaan, atau juga yang, bisa kayak sambil nyambis kripsi, kayak gitu ya, ternyata tuh, konsern anak muda, jaman sekarang tuh, memang udah, fokus banget, ke dunia karir ya mbak, oke, dari sini kita tahu ya guys, gimana harus kita persiapinya, dari mentahnya dulu, terus abis itu, pas proses magangnya, sampai nanti, kalau berkelanjutan kayak gimana, kayaknya kalau bahas tentang karir selanjutnya, seru banget kali ya mbak, oke, boleh ya kita bahas nanti, oke, mungkin, terakhir deh mbak, untuk harapan, dan juga, tantangannya sekarang, lagi dihadapin sama, mbak, sebagai HR tuh kayak gimana, sebagai penutup nih, buat sahabat KG di sini, oke, untuk tantangan, terhadap, apa nih, maksudnya, terhadap, anak-anak magang, betul, ini lebih ke, bagaimana, ketika teman-teman magang ini, masuk, sudah masuk, di perusahaan, sudah masuk, sudah bergabung di kompas, dan media, kadang, nggak semua, anak magang itu, bisa menunjukkan, kinerjanya, gitu, mungkin di awal bulan, gitu, di bulan pertama, bulan kedua, gitu, masih oke, gitu, nanti di bulan ketiga, entah mungkin, karena adanya masalah personal, atau mungkin ada hal-hal, di luar, mewenangnya, HR juga, atau mungkin hal-hal lain, gitu, yang pengaruhi, motivasinya dia, jadi, kinerjanya itu, menurun, gitu, nah, yang sulit itu, ketika, di, program magang, kampus merdeka, karena kan semua, ada prosedurnya, kita nggak bisa langsung, serta-merta, ah, ini anak nggak cocok, nih, wah, ini kurang oke, nih kerjaannya, semakin ke belakang, semakin nggak bagus, gitu, kualitasnya, kita nggak bisa langsung putus, gitu, di situ, sedangkan kalau, mungkin, kalau untuk di, magang mandiri, itu masih ada kemungkinan, gitu, nah, itu tantangannya ketika, mahasiswa sudah menunjukkan, kemunduran, dalam tanda kutip, gitu, sedangkan, di sini, ada, keinginan juga, ya, dari kompas, media, untuk, menciptakan, atau melahirkan, mahasiswa-mahasiswanya, sudah pernah magang, di kompas, media, itu menjadi, bibit yang unggul, gitu, biasanya itu sih, itu sih, udah, terbungkus lengkap, ya, tadi, di akhirnya, warat ini, terus, mungkin itu aja, dari episode, kita kali ini, bahas tentang, persiapan magang, dan mungkin teman-teman, yang masih kepo, bisa komen-komen aja, di youtube-nya, di channel youtube, ya, kompas, gra media, terus, jangan lupa, buat ikutin terus, kegiatan kompas, gra media, di instagram, at kompas, gra media, dan jangan lupa, untuk, lowongan ya mbak, tadi, informasi lowongan, magang, ataupun pekerjaan lainnya, bisa kepoin juga, di link-innya, kompas, gra media, dan, grow with, kage, oke, jangan lupa dicatat ya guys, itu penting banget, mungkin sekian, dari aku, dan mbak, berarti, disini, bahas, pelantas episode kali ini, kami berdua, pembit undur diri, bye bye, bye, sub indo by broth3rmax selamat menikmati